Laga final gala siswa Indonesia jenjang SMP tingkat Kabupaten Tabalong, Kecamatan Muara Uya melawan Kecamatan Murumpudak, diselenggarakan di Stadion Sarabakawa Pembataan Sabtu 22 Juni 2019. Pertandingan gala siswa Indonesia jenjang SMP tingkat Kabupaten ini berdurasi 2x30 menit. Dengan masing-masing anggota tim 11 pemain dan 7 cadangan. Kecamatan Murumpudak berhasil membobol gawang Kecamatan Muara Uya pada babak kedua hingga babak terakhir dengan skor 1-0. Menghantarkan Kecamatan Murumpudak menjadi pemenang pada gala siswa Indonesia jenjang SMP tingkat Kabupaten Tabalong. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Ahmad Rizali Nor mengatakan, melalui gala siswa Indonesia ini, diharapkan Tabalong dapat menjaring bibit berbakat pemain sepak bola usia dini. Ternyata banyak pemain-pemain kita di tingkat SLTP ini. Jadi pemain-pemain berbakat cukup banyak dan mudah-mudahan tahun depan zonanya akan lebih diperbanyak lagi. Nah karena melihat antusiasme pelajar kita dalam hal kegiatan sepak bola ini, kita bisa menerima kesimpulan sebetulnya setiap kecamatan itu memiliki kesebelasan-kesebelasan yang kuat. Sehingga mudah-mudahan tahun depan setiap kecamatan akan kita minta. Jadi bukan perjunasi lagi, jadi setiap kecamatan akan kita undang untuk mewakili masing-masing kecamatan. Sebelumnya perebutan juara 3 dan 4 antara kecamatan Tanjung melawan kecamatan Haruai. Kecamatan Tanjung mendapatkan juara 3 setelah mengalahkan kecamatan Haruai dalam babak adu penalti. Liandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.